Kalau saya sadarnya sudah lama, kalau Uncok baru saja, Agus Leber juga baru saja sadarnya. Padahal aku sudah bilang, pulang kita, jangan kembali ke Jokowi. Ternyata, barulah Tuhan memberikan dirayanya kepada Agus dan kepada Uncok. Terima kasih tahu, pertama kali Jokowi berkuasa, itu dua bulan berkuasa, dia sudah menyunat hak AKBBM kita. Hak rakyat, kurang lebih 200 triliun. 200 triliun, itu tahun 2011. Dari situ saya sudah jujur, dia terboda akan mengambil subsidi sebelumnya. Tahun yang sama, 215 juga. Ini menuduh, masih curiga ya? Iya. Kita nuduh juga. Sudah, di tahun yang sama juga dia mendapatkan hutang 40 triliun dari siapa? Dari negara Cina. Untuk pembangunan infrastruktur, 40 triliun di tahun yang sama. Artinya sudah kurang lebih 240 triliun. Hutang itu ya, itu baru 2011. 2016, pemerintahan desa, mengambil lagi uang negara 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Bayangkan sudah berapa? 200 triliun. Dan di tahun 2017, sudah mengambil lagi 60 triliun uang rakyat untuk pembangunan infrastruktur. Dan sekarang jumlahnya sangat ketakut. Jumlahnya sekarang, dana infrastruktur diambil dari desa itu 66 triliun. Lalu dia mengambil dari mana lagi untuk pembangunan infrastruktur? Di tahun 2017, dia mengambil lagi dari undang-undang tech amnesty. Tech amnesty digunakan uangnya kurang lebih 150 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anda tahu, negara mana yang mendapatkan legalitas untuk pembangunan infrastruktur? Negara Cina. Lagi-lagi negara Cina. Kita mulai di jajah secara ekonomi dan secara politik oleh negara Cina. Mau apa kita? Mau apa? Itu baru digesah. Di kota pembangunan infrastruktur, tidak kurang dari 100 sampai 200 triliun rupiah. Kembalikan dia, kalau dia mau memulisah Cina, pergi ke negara Cina. Pergi dia ke negara Cina. Anda tahu, siapa yang mendapatkan legalitas infrastruktur? Mayoritas negara Cina, pengusaha-pengusaha Cina dari sebelah sana. Negara ini mau dikemanakan. Negara ini mau dikemanakan, kalau semuanya uang dibangun untuk kepentingan yang tidak jelas. Satu desa mendapatkan 1 miliar sampai 6 bulan, 1,6 triliun miliar rupiah. Tetapi tahu yang digunakan, tidak lebih dari 50 persen. Kemana 50 persennya? Disunat oleh orang-orang yang tidak jelas. Kalau mungkin kita bisa membayar hutang, kalau modal yang kita gunakan dari asing itu ternyata sudah disunat dan digurut. Bayangkan saja, bakal di leheran kalau hutang kita berapa sekarang? 5 bulan. Padahal dia baru berkuasa 3 tahun. Kayak lagi dia baru berkuasa 3 tahun. Siapa yang akan bayar hutang? Ini apa yang akan bayar hutang? Rakyat Indonesia. 30 tahun yang akan datang, rakyat Indonesia mengalami cemiskinan yang sangat parah. Kenapa Jokowi tidak mungkin mampu membayar hutang? Karena negara ini tidak mungkin bisa membayar hutang. Jangankan bayar modal hutangnya, bayar bunganya pun belum tentu mampu. Itulah Jokowi. Itulah Jokowi. Maka pantas kalau Jokowi berhenti jadi presiden. Saya ulangi lagi, berhenti menjadi presiden. Karena dia mencensalkan rakyat Indonesia. Terima kasih, Ucok. Saya sudah insal sejala apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.